Serikandi PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat Masyarakat Bantuan Kabut Tupoko Kerkorban Tanurug di Desa Cibenda, Kejabatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat. Eta Bantuan Temang Rupa Wangun KHAAT PLN, Kemasarakat Tanuka Panganuhanku Musibah Tanurug Cipongkor Dina Bulan Romadon Kiwari. Musibah Tanurug Andunarajang, Desa Cibenda, Kejabatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Poheminggu 24 Maret 2024. Ngapalukar genbang ratus-ratus warga ngarungsi. Minang kewangun KHAAT, Kekorban Musibah, PLN Unit Induk Distribusi atau UID Jawa Barat, Salawas Fengaman, Ketenaga Listrikan di area Musibah Tanurug Dina Bulan Romadon, Ayena. Lihat dengan liwatan Sri Kandi, PLNG, Masrah Gen Bantuan Anumang Rupa Kabutuh Poko Anjokanen Korban Tanurug. Kami dari UID Jabar bersama para Sri Kandi melakukan kunjungan ke tempat lokasi bencana alam. Di mana kawan-kawan dari sisi teknik sudah melakukan recovery, terutama di dalam jaringan untuk melayani lokasi tersebut. Kami dari PLN juga ikut merasakan kepedulian kami dengan memberi bantuan sebesar 100 juta dengan rincian barang-barang yang dibutuhkan di lokasi tersebut. Dengan sebelumnya melakukan koordinasi dengan BPPD setempat. Mudah-mudahan harapan kami, bantuan yang kami berikan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi khususnya korban-korban yang mengalami bencana tersebut. Cik Senior Manajer Komunikasi dan Umum PLN UID Jawa Barat, Chris Santos H. Setiawan, PLN Salawasna jadi Garda, Pangharupna, Nalikaya Musibah. Lianti Musir karena pengamanan tur tanggumen listrik, PLNG, Masrah Gen Bantuan Anuniti 100 juta ke korban musibah, ngeliwatan program tanggung jawab sosial serta lingkungan. Ya tentu saja ada manfaatnya karena kalau dilihat dari jumlah pengungsi itu ada sekitar 526 pengungsi ya. Ya otomatis kan kami ke depannya juga perlu sembako ini. Makanya kami atur dengan panitia sebaik mungkin supaya bekal kami ke depan itu cukup. Karena kalau dilihat mungkin sekarang bisa kelihatan ini bantuan banyak. Tapi ini kan istilahnya bukan satu hari untuk dua hari saja. Ini kan contohnya bagi masyarakat kami yang terdampak rumah tinggalnya tidak ada. Kalau tidak buru-buru kita relokasi, otomatis kan bekal tinggal di tempat pengungsian sebelum ada rumah. Kan seperti itu. Makanya kami dengan panitia untuk mengatur itu supaya bekal kami untuk ke depan sampai masyarakat kami punya rumah lagi, direlokasi lagi tempatnya, bekal itu harus cukup gitu. Etak-ketak, gasik, serta bantuan PLNT diapresiasi keluarga, kepala desa, serta aparat desa. Pangnak itu etak bantuan TK Cidadi, Pibutuh, Naku Korban Musibah, Utamana, Gerkabutuh, Dinabulan, Romadon, Ayena. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dan Ramil Sinangkerta, Kaptenin Banti Purkon. Saya utapkan terima kasih kepada pihak dari PNN Pesero dari Bandung ya. Dari Bandung telah memberikan perlengkapan atau sembako atau alat-alat untuk yang kena imbasnya longsor di desa Cibenda ini kurang lebih 527 jiwa. Dan ini memang kami untuk masyarakat kami sangat membutuhkan. Karena yang kurang lebih sekitar buka kurang lebih satu RW. Di sagedengen pihaknya masrahkan bantuan Kabutuh Poko, Serikandi, PLN, UID, Jawa Barat, G, Arulin, Babar, Nganjeng, Barudak, Anuka, Pangaruhan, Kumbu, Sibah, Alam. Pihaknya miharap mampu merehiburan turta trauma healing. Yuwana Kurniawan, Bandung TV